Dan sekarang kita bisa membuat HP kita menjadi remote TV yang telah kita keting tadi. Jadi kita akan klik menu untuk menghilangkan menunya. Kita akan coba volumenya ya. Volumenya nambah. Kemudian disini matikan TV-nya. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Nyalakan ya. Kalian bisa lihat. Jadi ini berfungsi seperti TV pada umumnya. Kemudian nomor. Disini nomor. Kalian bisa lihat ya. Dua atau dua muncul ya. Tiga atau dua tiga jadinya ya. Halo guys. Kembali lagi. Kita akan membuat tutorial cara membuat HP Android kita bisa menjadi remote TV. Nah. Ini saya tidak akan menggunakan HP Xiaomi ya. Karena rata-rata HP Xiaomi itu sudah memiliki infrared di dalamnya. Namun saya akan menggunakan HP yang tidak ada infrared seperti yang saya gunakan sekarang ya. HP Realme atau mungkin HP merek-merek lain yang tidak ada infrared. Kalian bisa membuat HP kalian di remote TV tanpa harus HP kalian itu support infrared. Nah bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini sampai selesai. Agar kalian bisa memperhatikannya di rumah nanti. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng ya. Agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari video saya. Oke. Kita membutuhkan alat ya seperti ini. Nah saya ini membelinya itu sekitaran ya 50 ribuan ya. Nah sekarang sekitar 50 ribuan. Kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Saya tutupkan linknya di sana. Nah kemudian ini adalah infrared eksternal ya. Nah infrared eksternal ini gunanya untuk membuat HP kalian yang belum support infrared ini menjadi support infrared. Nah gitu ya. Kalian menggunakan merek apa saja HP kalian kalian bisa menggunakan cara ini ya. Karena ini ada dua tipe. Di sini ada yang Type-C dan ada yang micro USB ya seperti itu. Oh perbedaannya kalian bisa lihat ya. Micro USB yang ini dan Type-C yang ini. Jadi kalian sesuaikan saja tergantung HP kalian itu support Type-C atau micro USB. Oke. Kita akan coba sekarang. Di sini saya menggunakan yang Type-C ya. Karena HP vivo saya ini Type-C. Dan kita akan colokkan di sini. Ya seperti itu. Kemudian kalian bisa mengunduh Zaza. Nah ini kalian bisa unduh aplikasinya di kolom deskripsi ya. Saya telah menunjukkan linknya di sana. Kalian tinggal install saja aplikasinya di sana. Kemudian di sini. Nah di sini sudah sub TV LCD TV. Jadi saya di sini sudah menginstall TV ini agar bisa membuat HP saya ini menjadi remote di TV sub ini saja ya. Nah untuk membuat TV-TV lain kalian atau mungkin elektronik yang lain. Seperti AC atau mungkin pipas dan lain sebagainya. Kalian bisa setting lagi ulang ya. Nah di sini klik strip 3 sebelah kiri atas. Kemudian kalian pilih tambah di sini ya. Klik tambah dan kalian bisa cari TV, STB, AC, proyektor dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya. Langsung saja kalian pilih TV di sini. Saya akan contohkan lagi ya atau saya contohkan ulang agar kalian mengerti mungkin cara men-settingnya. Di sini sub ya. Saya menggunakan TV sub di sini. Oke. Kita klik TV sub. Kita tunggu sejenak ya. Nah di sini ada tombol warna merah. Sebelum itu kita harus menyalakan terlebih dahulu TV-nya. Karena di sini saya belum colokan ya kabelnya ini. Saya akan colokan terlebih dahulu ya. Oke. Saya sudah colokan ya. Tuh kalian bisa lihat ini kabel dari TV-nya ya. Nah. Kemudian sekarang ini TV-nya sudah menyalakan. Bagaimana cara kita mematikan TV-nya ya. Kita akan klik di sini. Nah kalian bisa lihat ya. Di situ warna merah berarti ini sudah aktif. Yang ini sudah aktif. Jika sudah aktif seperti itu dan berfungsi. Kalian tinggal klik saja centang di sini ya. This the code walk ya. Nah. Kalian klik. Kemudian tunggu sejenak. Sampai beralih ya tombolnya nanti. Kita tunggu sejenak. Ya seperti itu ya. Dan sekarang minta volume. Namun karena ini masih mati ya TV-nya ya. Nah kita akan klik saja dulu ini. Ya menyalakan TV-nya ya. Sampai warna hijau. Dan kita akan pilih volume di sini ya. Kalian bisa lihat. Apakah berfungsi volume-nya tuh. Berfungsi ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Berfungsi ya volume-nya ya. Nah. Jika sudah berfungsi. Jadi kalian tinggal klik centang lagi. Dan tunggu sejenak. Oke. Oh iya. Bagi teman-teman yang menanyakan ini menggunakan internet atau tidak. Oh iya. Ini tidak menggunakan internet ya. Ini internet saya aktif. Saya matikan internet saya ya. Oke. Sabar. Oke. Seperti itu ya. Jadi internet saya sudah non-aktif sekarang. Kemudian mute. Nah mute ini kita akan lihat. Apakah berfungsi. Ya. Kalian bisa lihat ya. Mute-nya berfungsi. Berarti kita tinggal klik centang lagi. Dan satu. Kita akan lihat apakah berfungsi. Satu. Ya. Berfungsi ya. Kalian bisa lihat ya. Nanti akan muncul. Grimis atau gimana gitu ya. Karena disini tidak ada antena dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu ya. Nah. Kemudian klik centang lagi. Dan disini menu. Apakah muncul menu. Ya. Menu muncul. Kemudian kita centang lagi disini. Sampai membuat nama disini ya. Mungkin. Sab. Dua. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ya. Dan sekarang kita bisa membuat HP kita menjadi remote TV yang telah kita lihatin tadi. Jadi kita akan klik menu untuk menghilangkan menunya. Kita akan coba volume-nya ya. Duh. Volume-nya nambah. Kemudian disini matikan TV-nya. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Nyalakan ya. Kalian bisa lihat. Jadi ini berfungsi seperti TV pada umumnya. Kemudian nomor. Disini nomor. Nah. Kalian bisa lihat ya. Dua. Tuh. Dua muncul ya. Tiga. Tuh. Dua tiga jadinya ya. Seperti itu ya. Tinggal kalian back saja disini. Nah. Kemudian. Untuk yang lainnya. Itu berfungsi normal seperti TV biasanya. Nah. Mungkin kalian penasaran. Update disini ya. Tuh. Untuk mengganti ke HDMI inputnya ya. Oke. Seperti itu. Jadi berfungsi dengan sangat-sangat normal. Jadi alat ini namanya itu smart remote control ya. Jadi kalian bisa langsung saja beli di link deskripsi yang telah saya berikan di bawah ini. Kemudian untuk kalian yang ingin menghubungkan ke elektronik-elektronik yang lain. Kalian bisa tambahkan saja sebanyak mungkin yang kalian inginkan. Misalkan kalian memiliki AC di rumah, atau proyektor, STB, kemudian DVD, atau water heater, atau mungkin kamera DSLR gitu ya. Atau mungkin lampu kalian ingin setting melalui HP kalian. Kalian bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi kalian tidak perlu memiliki HP Xiaomi yang sudah support infrared untuk membuat HP kalian itu menjadi remote TV atau remote elektronik di rumah kalian. Dengan cara ini kalian tidak perlu membeli HP yang sudah support infrared karena ada solusi infrared eksternal seperti yang saya gunakan ini. Oke. Mungkin nanti saya akan memberikan komparasi bagaimana infrared eksternal-eksternal yang dijual di pasaran. Saya akan coba berikan review kepada kalian apakah berhasil atau tidak di saya. Dan mungkin saya akan berperlihatkan kalian bagaimana hasil dari infrared yang sangat-sangat murah vs infrared yang saya gunakan ini. Oke. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mau dimanfaat. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.